Halo Assalamualaikum Selamat datang dan jumpa kembali di channel waida ya teman-teman pada video kali ini saya akan membahas cara menyalin teks dari buku ke HP Android tanpa harus kita ketik teman-temannya Oke langsung saja teman-teman simak video sampai selesai ya Bagaimana caranya di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama text firey aplikasi text firey ini bisa teman-teman download melalui Playstore ya kita buka Playstore nya langsung kemudian teman-teman ketikan kata kuncinya text firey text firey seperti ini teman-temannya ini aplikasinya teman-teman text firey silahkan teman-teman download dan teman-teman install Oke disini saya sudah menginstallnya langsung saja kita buka ya Oke setelah aplikasi kita buka dia meminta kita untuk memoto tulisan yang ada di buku buku teman-temannya sebelumnya disini ada menu dokumen dokumen ini adalah menu dimana nanti kita setelah memoto gambar di buku ini dia akan tersimpan disini ya kemudian sini ada pengaturannya teman-teman disini ada tambah bahasa bahasa disini support bahasa hampir semua bahasa teman-temannya tidak ada di sini banyak sekali sesuai bahasa apa saja bisa diterjemahkannya jadi aplikasi ini fungsinya teman-teman bisa menyalin teks yang ada di buku seperti ini ya ini teks yang ini ya berupa gambar ini bisa kita salin ya berupa menjadi sebuah ketikan tulisan teman-teman ya langsung saja kita praktekkan teman-teman ya ini saya putuh sini ada saya sebuah buku ya saya akan memotongnya pastikan teman-teman gambarnya harus fokus dan jelas ya agar aplikasi textfire ini dapat membacanya ya Oke kita lihat teman-teman oke tunggu proses teman-teman sudah saya foto oke teman-teman disini kita bisa memilih tulisan mana yang akan kita ambil ya misalkan saya ini semuanya saya ambil ya kemudian teman-teman klikkan aja mulai ya di sini teks di bahasa Indonesia ya dia secara otomatis ya kolom teks otomatis kemudian kita mulai dia akan melakukan proses penskenan kata-kata yang ada di buku untuk diterjemahkan oleh teks ini ya teman-teman menjadi sebuah tulisan oke kita tunggu prosesnya selesai ya teman-teman ya cukup cepat prosesnya teman-teman dia men-scanning ya gambar tulisan tadi diambil menjadi sebuah teks oke teman-teman gambar foto yang ada di buku tadi sudah menjadi sebuah tulisan teman-teman yang bisa kita edit ya yang bisa kita edit teman-teman menjadi sebuah tulisan seperti ini ya dari gambar yang berupa tulisan bisa menjadi sebuah teks tanpa kita harus mengetiknya teman-teman ya sangat luar biasa aplikasi tekspire ini ya saya sangat rekomendasi sekali ya teman-teman jadi tidak capek-capek lagi ya misalkan teman-teman menyimpan tulisannya langsung saja putukan yang ada di buku nanti teks ini akan menyalinnya menjadi sebuah teks tulisan yang bisa kita edit dan bisa kita copy paste ya ke dalam Microsoft Word atau apapun itu ya teman-teman ya oke teman-teman disini kita bisa langsung menyalin teks atau mengekspornya ke PDF merubahnya ke PDF pun kita bisa mengirimnya kirim teks bisa ke WA ya langsung atau kemanapun ke telegram Facebook bisa semua teman-teman ya kemudian kita bisa menerjemahkannya ya tidak hanya itu ya disini kita dapat menerjemahkan ya ke dalam bahasa apapun ya oke teman-teman nah sangat mudah sekali bukan cara menyalin teks pada buku ke HP Android tanpa kita ketik oke saya rasa cukup sekian informasi yang saya berikan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya jika ada kekurangan saya mohon maaf sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 oke